Kepolisian RI telah menangkap Buron Joko Chandra, terpidana kasus pengalihan utang bank Bali yang kabur ke luar negeri sejak 2009 silam. Penangkapan Joko Chandra dipimpin langsung oleh kabar reskrim Komjen Listio Sigit Prabowo yang menjemput Joko Chandra di Malaysia pada Kamis 30 Juli 2020. Tidak pidana korupsi yang dilakukan Joko Chandra diduka telah merugikan negara 940 miliar rupiah. Menurut kabar reskrim, penangkapan Joko Chandra bermula setelah Kapolri Idam Aziz membentuk tim untuk memulangkan Joko Chandra ke Indonesia. Polri yang mengetahui keberadaan Joko Chandra di Malaysia lantas bekerja sama dengan kepolisian di Raja Malaysia. Setelah berhasil ditangkap, Joko Chandra lantas diterbangkan dari Malaysia ke Indonesia dengan pesawat tipe Embarer ERJ-135. Diketahui kasus Joko Chandra bermula ketika Direktur PT ERA Giat Prima itu dijerat dakwaan berlapis oleh Jaksa Penuntut Umum Rituan Mukiat pada Februari 2000 lalu. Dalam dakwaan primer, Joko Chandra didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berkaitan dengan penjairan tagihan bank Bali melalui KSI yang merugikan negara 940 miliar rupiah. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai maksud saya oleh R. Sunarno pada saat itu memutuskan untuk tidak menerima dakwaan Jaksa tersebut. Kemudian Oktober 2008, Kejaksaan mengajukan PK ke Mahkamah Agung. MAO menerima dan menyatakan Joko Chandra bersalah. Joko Chandra dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan harus membayar denda Rp15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp546 miliar dirampas untuk negara. Namun sehari sebelum putusan MA pada Juni 2009, Joko Chandra diduka kabur meninggalkan Indonesia dengan pesawat karteran dari Bandara Halim Perdana Kusuma menuju Port Mauresby, Papua New Guinea. Kabar Joko Chandra kembali mengemuka setelah dia berupaya melakukan peninjauan kembali sekitar Juni sampai Juli 2020. Bahkan Joko Chandra diketahui sempat berada di Indonesia dan mendaftar ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia diketahui sempat membuat KTP elektronik dan paspor sehingga dapat mendaftarkan PK ke Pengadilan. Narapidana atau Huron Saudara Joko Chandra, sebagaimana rekan-rekan ketahui bahwa beberapa minggu ini situasi di Indonesia khususnya terkait dengan masalah penegahan hukum dihebohkan dengan peristiwa Joko Chandra ini. Sehingga Bapak Presiden memerintahkan kepada Kapolri untuk segera mencari dan menangkap saudara Joko Chandra dimanapun berada dan menuntaskan kasus yang terjadi selama yang bersangkutan masuk. Maka kemudian kami mencari informasi tentang keberadaan Joko Chandra dan kita dapat info bahwa yang bersangkutan berada di Malaysia, di Kuala Lumpur. Dan kemudian kami bersama tim segera berangkat ke Kuala Lumpur dan Alhamdulillah seluruh proses kegiatan penangkapan berjalan dengan lancar, proses P2P berjalan dengan lancar dan Alhamdulillah saat ini saudara Joko Chandra bisa kita bawa kembali melalui jalur penerbangan via Halim. Terima kasih.